Halo, aku Abim dan di video ini aku akan membahas tentang apakah rambut pendek bisa pakai atau perlu pakai hair tonic atau vitamin atau kebanyakan atau atau enggak jadi perlu pakai hair tonic, vitamin, atau enggak perlu jadi video ini aku buat berdasarkan pertanyaan dari temen gondrong yang sudah tanya di video sebelumnya ini pertanyaan dari Iqbal Anwar Bang, apakah rambut pendek bisa pakai hair tonic sama vitamin rambut enggak? nah, dia menanyakan mungkin rambut dia masih pendek apakah rambut yang masih pendek ini perlu menggunakan hair tonic dan juga vitamin jadi buat kalian yang baru menemukan channel ini buat kalian yang tertarik tentang pembahasan rambut gondrong jadi mungkin ini channel yang tepat untuk kalian karena aku sebelumnya sudah membahas konten gondrong banyak banget video-video gondrong yang sudah aku bahas di channelku ini dan juga kedepannya juga aku akan selalu membuat konten tentang rambut gondrong jadi kalian tepat menemukan channel ini silahkan subscribe channel ini untuk pertanyaan dari Iqbal Anwar tadi apakah rambut pendek itu perlu pakai vitamin atau enggak? pertanyaannya yang aku tanyakan adalah seberapa panjang rambut pendeknya? mungkin untuk rambut pendek yang bener-bener pendek banget kayak masih botak gitu sepertinya itu belum perlu menggunakan vitamin rambut karena vitamin rambut itu menutrisi batang rambut supaya mudah ditata, supaya enak ditata, supaya halus dan juga supaya lembut jadi kalau rambut yang masih pendek mungkin sekitar 1-3 cm itu sepertinya belum perlu untuk memakai rambut untuk memakai vitamin rambut nah untuk hair tonicnya hair tonicnya sepertinya bisa perlu bisa enggak karena hair tonic ini fungsinya beda sama vitamin kalau vitamin itu untuk menghaluskan rambut menutrisi rambut, batang rambut jadi kalau untuk hair tonic hair tonic itu untuk menutrisi atau menguatkan akar rambut jadi kedua produk ini fungsinya itu berbeda jadi yang hair tonic ini aku review di youtube aku cari aja video yang SG4man itu review full reviewnya hair tonic ini dan juga aku juga bahas vitamin ellipse juga nah ini adalah hair tonic jadi fungsinya untuk menguatkan akar rambut dan untuk vitamin ini fungsinya untuk menutrisi batang rambut atau hele rambut nah terus untuk kita yang rambutnya masih gontang jadi gondrongnya itu tanggung jadi dia udah panjang tapi belum bisa diikat atau kayak masih ngembang gitu karena belum bisa ditata itu aku bisa saranin kalian mulai pakai produk seperti hair tonic dan juga vitamin rambut karena hair tonic itu untuk menguatkan akar rambut jadi kalau kita dari awal akar rambutnya sudah kuat nanti ketika sudah panjang itu tidak rontok karena pengalaman banyak banget teman-teman gondrong itu ketika sudah mulai gondrong dia itu keluarnya pasti rambutnya rontok dan rambutnya itu bercabang untuk mengurangi atau mengatasi kerontokan sejak dini kita bisa banget menggunakan hair tonic sejak mulai gontang jadi kita pakai hair tonic biar nanti ketika gondrong itu tidak banyak rambut yang rontok dan untuk rambut yang rontok itu sebenarnya wajar tapi kalau jumlahnya terlalu banyak itu sebaiknya kita harus atasin menggunakan hair tonic nah untuk vitamin rambut vitamin rambut itu ketika nanti kita sudah panjang ketika masih gontang kita sudah pakai vitamin rambut ketika nanti sudah panjang rambut kita itu akan tumbuh dengan bagus dan tidak ada rambut yang rusak seperti rambut bercabang dan juga rambut yang patah jadi rambut kita itu panjang sehat, ternutrisi dengan baik nah karena kita dari awal masih gontang itu sudah memakai produk seperti hair tonic dan juga vitamin rambut apakah ketika kita sudah mulai gondrong atau sudah bisa dekatkan gondrong apakah kita sudah bisa stop menggunakan vitamin dan juga hair tonic jawabannya adalah sangat tidak bisa karena ketika rambut kita sudah panjang itu adalah waktu yang harus dan kita benar-benar tidak boleh acok kepada rambut kita kita harus merawatnya dengan baik kita harus menjaganya dengan baik jadi memang harus selalu menggunakan hair tonic dan juga vitamin rambut untuk yang ingin merawat rambut dengan bagus gitu semoga video ini membantu buat kalian yang masih bingung yang masih gontang yang gondrongnya itu tanggung-tanggung belum bisa diikat kayak aku gini nah ini adalah jawaban dari pertanyaan kalian bagaimana apakah ini cukup membantu silahkan subscribe channel ini untuk menunggu update-an terbaru tentang rambut gondrong tentang konten-konten rambut gondrongku selanjutnya thank you for watching konten gondrong is back jangan lupa tidur oke terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai habis kalian bisa tonton videoku yang lainnya disini, 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 disini ini ada 4 semuanya kalian pilih aja kalian tonton semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati